Intro Anji tegaskan kabar gugatan cerai Wina Natalia bukan settingan, ungkap alasan hanya bicara di Medsos. Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji atau Anji, kini diterpah kabar perceraian dengan istrinya, Wina Natalia. Anji dan Wina sudah menyampaikan klarifikasi, namun hanya melalui Medsos, yakni akun Instagram terverifikasi atlambe garis bawah turah, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Lantaran langkah yang diambil Anji dan Wina Natalia itu, publik pun bertanya-tanya. Bahkan beberapa di antaranya melontar spekulasi. Salah satunya, tudingan Anji dan Wina Natalia melakukan pembohongan publik untuk mendongkrak karyanya. Atas munculnya tudingan tersebut, Anji buka suara. Melalui Medsos, Anji menegaskan kabar perceraian yang menimpanya bukan isu palsu atau settingan, yang bilang berita ini settingan single baru saya. 1. Masa kabar seperti ini settingan. 2. Sepanjang tahun ini dan tahun depan saya akan terus merilis lagu hampir setiap bulan. Jadi kapanpun beritanya keluar, saya pasti sedang membuat promo untuk lagu. Tulis Anji mengutip akun Instagram at Dunia Manji, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Anji juga menjelaskan alasan berbicara melalui akun Instagram Lambeturah ketimbang menggelar konferensi pers atau menerima wawancara dengan para pewarta. Kenapa harus membuat postingan ini di Lamtur? Salah satunya untuk teman-teman wartawan. Pasti kami akan bicara. Hanya saja menunggu waktu yang tepat karena ingin menghormati lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Tulis Anji. Penjelasan tersebut sama seperti klarifikasi yang sebelumnya disampaikan Anji dalam video di akun Instagram Lambeturah. Kami tidak ingin prosesnya itu nanti seperti melangkahi lembaga yang ada. Dan juga kita minta maaf buat teman-teman wartawan, belum bisa menerima permintaan wawancara satu persatu. Karena yaitu tadi takut adanya spekulasi kemana-mana, ucap Anji dalam videonya, Anji juga mengunggah sejumlah chat berisi penolakan halus atas ajakan untuk diwawancarai. Salah satu chat memperlihatkan Anji mengaku takut salah bicara karena ingin menjaga perasaan Wina Natalia. Saya berusaha tidak menerima wawancara karena takut salah. Tolong mengerti ya. Saya dan Wina akan berikan pernyataan nanti setelah proses selesai. Tulis Anji, mengutip tangkap layar chat yang diunggah di akun medsosnya. Sebelumnya, dikabarkan Wina Natalia mendaftarkan bugatan cerai terhadap Anji secara online pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Itu diunggap Humas Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Dadang Karim. Pengadilan sudah menetapkan jadwal sidang cerai perdana Anji dan Wina Natalia pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Pengadilan Agama Cibinong telah menetapkan majelis hakim dan majelis hakim sudah menetapkan sidang insya Allah tanggal 6 Juni, ujar Dadang Karim kepada awak media di kantornya, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Dadang tak dapat memastikan apakah Anji dan Wina akan hadir pada sidang perdana. Menurutnya, pengadilan hanya berkewajiban memanggil pihak penggugat dan tergugat. Pengadilan Agama hanya wajib memanggil pihak penggugat dan tergugat. Untuk orangnya itu hak mau datang atau tidak, beber Dadang. Meski begitu, ia menyebut ada keharusan bagi Wina untuk hadir di sidang perdana. Pasalnya, dalam perkara ini Wina bertindak sebagai penggugat. Terima kasih telah menonton!